Spin-off mulai curiga. Nawang mengunjungi Eugene di sel tahanan. Ada apa mengunjungiku? Tanya Eugene pelan. Nawang tak berbicara. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas, amplop coklat. Lalu memberikan amplop tersebut pada Eugene. Apa ini? Tanya Eugene belum menyentuh amplop yang diselipkan Nawang ke bawah kaca pembatas. Buka saja. Titah Nawang. Eugene membuka amplop dengan wajah malas tapi lalu rahannya mengeras. Matanya terbelalak tak percaya. Di dalam amplop, Eugene melihat foto-foto Isadora melahirkan bayi kembarnya, juga kebersamaan Dora bersama Rangga serta keluarga Dharma Wangsa yang bahagia dengan kelahiran sepasang bayi kembar Isadora. Nawang pun memutar video saat Dora berada di rumah sakit sesaat setelah melahirkan dan sedang menyusui bayinya. Nawang tersenyum melihat wajah Eugene yang memerah menahan amarah. Kenapa dia bisa hamil? Atas izin siapa anak kecil itu bisa hamil? Aku yang seharusnya memberikan keturunan untuk Rangga. Ucap Eugene setengah frustasi. Perempuan gila! Desis Nawang memasukkan kembali ponselnya kertas. Ini semua bohong, kan? Foto ini editan dan video barusan adalah rekayasa. Sanggah Eugene Mau lihat siaran langsung? Aku mau telpon Isadora di rumah orang tuanya bersama suami dan anaknya. Kau sanggup? Tantang Nawang Eugene melotot. Dia menggeram dan mengebrak kaca pembatas dengan keras. Kau kesini hanya untuk membuatku terbakar cemburu? Kurang ajar, kau! Nawang tersenyum miris. Iya, aku sengaja kesini untuk menunjukkan bahwa Santed Candle yang kau susupkan untuk membuat Isadora tidak bisa hamil ternyata sia-sia. Rara hamil sepasang bayi kembar sekaligus. Tuhan mempercayai dia menjadi seorang ibu yang sempurna. Kau sama sekali tidak akan pernah bisa masuk ke kehidupan keluarga Dharma Wangsa, perempuan sinting. Nawang puas melihat Eugene tampak sakit hati dan putus asa. Eugene merasakan kerongkongannya tercekik. Padahal lima tahun sudah berlalu, dia berharap bisa keluar dari balik jeruji besi, tapi entah kenapa hukumannya malah terus bertambah dan orang tuanya di luar negeri hanya menelponnya sesekali. Lalu sekarang dia mendapat kabar jika Dora sudah melahirkan. Eugene merasa sakit tak berhingga. Sudah? Ya! Tak ada yang perlu kita bicarakan. Aku kesini hanya ingin menunjukkan perihal kelahiran bayi kembar Isadora. Nawang beranjak pergi dari ruang kunjungan dan tak peduli dengan cakaran kuku Eugene di kaca pembatas. Amarahnya begitu meletup-letup. Keinara yang kini berbobot 90 kg berjalan di sisi nation. Keduanya menghadiri pernikahan salah satu artis tanah air. Dimas pun hadir, tapi yang menjadi pusat perhatian adalah istri nation, Keinara. Banyak wartawan yang mendekat pada nation. Bertanya tentang resep bahagianya memiliki istri sesubur Keinara. Di mataku, istriku tetaplah cantik. Dia tentu saja harus bahagia, karena aku memutuskan mengambilnya dari sisi orang tuanya untuk membersamaiku. Jadi, meski jarum selalu bergerak ke kanan jika istriku berdiri di atas timbangan, aku tetap menjadi supporter utamanya untuk dia bisa segera diet. Ucapan nation sukses mendapat cubitan keras dari Keinara di pinggangnya. Para wartawan yang mengerubungi keduanya pun tak ayal saling melempar tawarnya. Kamu, ya? Desis Keinara. Sakit, sayang. Ringis nation. Lebih sakit mana dikatai gendut oleh suami sendiri? Kapan aku mengatai mu gendut? Nation berusaha menepis cubitan Keinara yang tak henti-henti. Dia memelukai erat. Seketika para wartawan semakin riuh bersorak. Kau tahu, menggombali istri itu mendatangkan pahala, loh! Kamu bukan menggombal tapi badi shaming. Keinara Judas Gombalku unik? Sayang! Kapan sih aku jelalatan dengan wanita lain selainmu? Ulang syuting langsung ke rumah? Gak pernah clubbing atau sekedar hangout gak jelas dengan yang lain. Semua acara di bidang entertain kamu selalu ikut. Ya? Gak kawan-kawan? Tanya nation pada para wartawan. Ya, chef nation dikenal sebagai publik figur yang lurus sama seperti saudaranya, chef Dimas. Ujar salah satu wartawan disusul anggukan yang lain. Keinara tetap diam. Sayang, kalau aku jadi Pius Brasnen, maka sudah tentu kamu adalah Kili Shismis. Keinara Dharmawangsa, kamu istriku dengan segala keindahanmu yang terlampau kuat. Tanpamu aku merasa lemah. Gombalan nation sukses membuat Keinara mencubit seluruh bagian tubuh nation tanpa henti. Para wartawan selalu gemas dengan interaksi nation dan Keinara. Terlebih lagi kini publik sudah mengetahui kemampuan Keinara yang spesial, mampu menebak semua jenis bahan masakan beserta takaran bumbu dan lain halnya. Sungguh nation dan Kai adalah pasangan yang serasi. Bahkan satu bulan lagi, Kai dan nation akan mengisi sebuah acara kuliner spesial berdua di salah satu stasiun televisi. Pernah Kai melontarkan pertanyaan pada nation di depan para wartawan. Banyak artis usia empat puluh masih tampak awet muda dengan tubuh langsingnya. Apa kau tidak malu selalu membawa-bawa istri gendutmu kemana-mana padahal aku masih belum berusia empat puluh? Tanya Keinara. Jawaban nation sukses membuat para wanita semakin iri pada Keinara. Istriku itu kamu bukan wanita lain. Langsing atau gendut tidak membuat cintaku padamu luntur. Adanya dirimu di hidupku adalah pelengkap kekuranganku. Peluru gundah dan penghilang gelisah. Kau selalu memberi warna di semua lini kehidupanku dan aku sangat menyukainya hingga aku tak menemukan alasan untuk berpaling darimu. Keinara mabuk gombalan nation. Sejak sebelum menikah hingga kini mereka memiliki seorang anak, nation tidak berubah. Selalu saja manis dan penuh cinta. Davin sang kakek yang memang dekat dengan Keinara merasa bersyukur jika cucu perempuannya yang selalu judes itu akhirnya mendapatkan jodoh yang teramat menyayanginya. Sama seperti dia mencintai Danisha, istrinya yang kini sudah tak lagi muda. Danisha yang cantik dengan segala kurang dan lebihnya. Sebuah restoran sederhana. Alex sedang makan sendirian di sebuah restoran keluarga sederhana. Dulu, makan di restoran adalah impiannya. Kini, setelah lima tahun berada di Sicilian, Alex bisa menikmati makanan di restoran manapun yang dia mau. Ibu, anda ibu masih ada. Aku akan mengajak ibu makan lima kali sehari bahkan lebih. Desis Alex dengan mata memerah menyuap soto kesukaan ibunya ke mulutnya sendiri. Alex sebetulnya tidak begitu suka soto. Tapi sejak setahun lalu ibunya tiada, nyaris tiap hari Alex memakan soto kesukaan ibunya. Saat Alex sedang berjibaku dengan soto dan air matanya, sekilas dia melihat seseorang di sudut restoran. Alex mengernyit. Nyonya starlah. Desis Alex seraya mengusap matanya yang memburam karena air mata yang menggenang. Alex sekali lagi mengusap kedua mata dengan ujung lengan kemeja yang dia kenakan. Mencoba menegaskan pandangan. Nyonya starlah sedang bersama siapa? Dia tahu restoran sederhana ini? Dan mau makan di sini? Gumam Alex merasa heran. Segera Alex mengenakan topi dan kacamata hitam, takut starlah melihat dirinya. Tangkas pula Alex meraih ponsel dan diam-diam memperbesar layar lalu merekam starlah sedang berbicara dengan seseorang, lelaki, dan tampak mencurigakan. Siapa lelaki itu? Kenapa mereka bicara pelan sekali bahkan nyaris berbisik? Alex semakin melorotkan topi menghalangi matanya yang jelas-jelas memakai kacamata hitam saat starlah melihat ke sekeliling restoran. Semoga saja dia tak mengenaliku. Gumam Alex dalam hati. Starlah memakai shawl hitam, topi dengan caping lebar warna hitam, dan kacamata hitam sebelum keluar dari restoran dan memesan teksi online. Lelaki yang bicara dengan starlah masih di dalam restoran, memakan semua makanan di atas meja dengan rakus. Alex semakin penasaran. Dia terus saja merekam lelaki itu. Usianya sama dengan starlah. Hanya saja penampilannya tampak berantakan. Setelah merasa kenyang, lelaki itu menyandarkan punggungnya dengan menepuk-nepuk perut beberapa kali lalu bersendawat cukup keras. Dia meraih ponselnya lalu mengotak atiknya dengan wajah serius. Alex belum berhenti merekam dengan memperbesar layar ponsel. Dia pura-pura tersenyum dan mengetikan sesuatu di layar ponsel padahal sedang merekam dengan jelas gerak-gerik lelaki yang tadi bicara dengan starlah. Tak lama, lelaki itu keluar dari restoran tanpa membayar makanan, tentu saja karena starlah sudah membayar semuanya sesaat sebelum dia pergi. Lelaki itu berjalan menjauh dari restoran, Alex membuntutinya. Sayang sekali, Alex harus kehilangan jejak karena lelaki itu menaiki sebuah metromini. Alex berjalan gontai kembali menuju restoran, mengambil tas lalu membayar makanannya. Sepanjang perjalanan menyetir sedan hitam milik Lian menuju apartemen, pikiran Alex dijejali banyak pertanyaan dan kecurigaan. Dia harus menyelidiki starlah. Ada yang aneh dengan dirinya. Dia tak mau Lian, sang penyelamat hidupnya diperdaya orang yang dia anggap baik padahal mungkin menyimpan sesuatu yang tidak baik. Lian sibuk dan banyak urusan serta banyak pikiran, biar saja dia dengan urusannya. Aku sendiri yang harus menyelidiki dan menuntaskan kecurigaanku pada nyonya starlah. Alex membatin. Maka di apartemennya Alex mulai berselancar mencari tahu tentang Permana Adipati, pengusaha clothing company dengan brand For Ravel yang ke-21. Masa remaja Adipati Permana memiliki keadaan ekonomi yang tidak baik. Dulu, Permana bekerja di tiga tempat sekaligus sebagai petugas kebersihan, petugas pom bensin, dan pelayan kafe untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah memiliki modal yang memadai dari hasil kerja kerasnya, Permana memulai usaha toko bajunya di Surabaya pada tahun 1986 dan menamainya For Ravel yang ke-21. Dalam kurun waktu satu tahun, usahanya meroket dan menghasilkan laba miliaran. Perjuangan Permana menuju kesuksesan semakin gemilang dan menjadikan usahanya berkelas multinasional dengan total 300 cabang di dalam negeri maupun manca negara. Terlepas dari kesulitan ekonomi yang pernah Permana hadapi, dengan kesungguhan dan kerja keras, dia berhasil menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang meroket dan bernilai fantastis. Em, jadi nyonya Starla itu istri kedua Tuan Permana? Gumam Alex yang sudah satu jam mengulik kisah tentang Permana Adipati. Di lain tempat, ada Nawang yang sama-sama sibuk mengamati tingkah Starla di kediaman keluarga Dharma Wangsa. Nawang berada di ruang rahasia CCTV ruang kerja Sean. Kalau boleh jujur, Nawang tidak menyukai Elena yang tampak memuja dan menginginkan Lian. Dia tahu kisah asmarah setingan Elena dan Lian. Dora pernah meminta Nawang untuk lebih perhatian dengan Lian yang super sibuk di kalalanita dan Suzana lebih sering sakit-sakitan kini. Nyonya Starla ini tipikal besan yang mata duitan. Aku tak suka. Batin Nawang sendirian di ruang rahasia. Baik memang, santun dan sangat ramah, tapi tatapannya pada para pekerja Tuan Sean sedikit meremehkan, padahal Tuan dan Nyonya memperlakukan kami seperti keluarga. Nawang merasa risau sendiri. Sungguh dia tidak menyukai sikap Starla yang main perintah dan tunjuk-tunjuk seenaknya pada Sri CS. Alex dan Nawang adalah bibit-bibit Suzana di keluarga Dharma Wangsa. Nawang dilatih khusus oleh Suzana, sementara Alex yang memang memiliki bakat. Insting tajam juga rasa pedul yang tinggi untuk Lian, sama-sama setia dengan keluarga Dharma Wangsa. Mereka tanpa diminta selalu waspada dengan keadaan maupun orang-orang yang berada di sekitaran keluarga Dharma Wangsa. Malam hari di kediaman Elena. Elena terbangun saat hujung. Spin-off Nahlu Elena mulai memperhatikan gerak-gerik Rere diam-diam. Saat ini Elena berpikir Rere sedang berhubungan dengan Hans secara sembunyi-sembunyi. Apa yang mengirim pesan padamu semalam adalah Hans? Kenapa nomornya gak kamu simpan, Rie? Elena merasa khawatir karena kabar miring tentang Hans dari Lian. Padahal sejati-nyalian yang terus-terusan mengirimi Rere pesan dengan nomor baru. Muncul nomor baru, diblokir oleh Rere. Muncul lagi nomor baru, maka selalu berakhir dengan blokiran. Selalu berulang seperti itu. Seperti saat ini, Rere sibuk mengetik banyak pesan di ponselnya. Elena memperhatikan sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun kita tidak bisa putus, kau tahu itu, Rie? Aku mohon biarkan aku sendiri, balas Rere. Tak mungkin membiarkanmu sendiri. Ikatan di antara kita terlampau kuat. Apa aku boleh mengurai ikatan itu? Tanya Rere lagi. Tak akan kuizinkan. Dan jangan memohon agar aku menjauh. Mana bisa kita seperti itu? Lian bersikuku. Huh, Elena melihat wajah Rere tampak risau. Itu anak, ya. Pasti dia sedang cat dengan Hens. Duh, Lian belum kasih kabar mengenai Hens. Elena cemas sendiri. Elena menegur Rere. Pasti cat sama Hens. Ya, kan? Terkaalin. Rere diam, hanya menggeleng. Jangan bohong. Aku nggak bohong. Kok? Serius amat pegang handphone. Cat sama siapa? Tanya Elena. Rere persenyum kecil. Kepo. Deh. Katakan siapa pacarmu. Kamu jangan malu-malu dan sembunyi-sembunyi dariku, Rere. Rere terdiam. Nah, benar kamu punya pacar, kan? Rere melirik Elena. Harus bagaimana kriteria yang jadi pacarku di matamu? Tanya Rere. Ya, tentu saja yang baik. Yang tampan seperti Lian kah? Tanya Rere sedikit berani. Elena mengangguk. Hei, kamu suka Lian? Elena memicing. Rere mengangguk. Elena mengernyit. Mana ada perempuan yang nggak suka sama Lian? Tampan, tajir, ngetop dan baik. Ya, kan? Ucap Rere. Elena semakin mengerutkan kening. Kamu suka sama Lian? Selidik Elena. Iya, aku suka sama dia. Tapi cuma suka nge-pens aja. Bukan suka-kaya suka kamu ke dia. Kakeh Rere. Serius amat itu muka. Jangan tegang-tegang masih pagi. Rere mencoba bersikap normal. Ah, kamu! Le! Bikin aku kaget aja! Elena mengelus dada. Em, tapi kalau, ya? Kalau misalkan aku suka beneran sama Lian gimana? Tanya Rere. Nggak boleh! Lian punya aku! Gelak Elena menganggap ucapan Rere tidak serius. Katanya kamu sayang aku. Kakeh Rere. Tapi untuk Lian aku nggak mau berbagi dengan siapapun. Bahkan dengan kamu sekalipun. Tandas Elena. Kamu cinta banget nih sama Lian. Udah sana ajakin Lian nikah aja. Rere masih tertawa membahas Lian di depan Elena. Memang itu rencanaku. Mama sama papa mau bahas perjuduhan aku sama orang tua Lian. Elena mengedit. Wah! Pasti seru dan pasti setuju secara kuat. Kamu kan dekat banget sama orang tua Lian. Rere menjawab tegar. Yaudah, secepatnya, deh! Elena senyum-senyum sendiri seraya menyebab rambut ke belakang telinga. Tiga hari lagi papa sama mama mau dinner bareng mama papanya Lian. Rere, doakan lancar. Yah, pencapaian terbesar dalam hidupku bukanlah karir, melainkan jadi pasangan Lian yang seutuhnya. Rere hanya bisa manggut-manggut. Aku bahagia jika kamu bahagia. Kamu juga harus bahagia. Dong! Aku menikah kamu juga harus menikah. Sekarang katakan padaku. Siapa pacarmu? Elena seperti diingatkan kembali. Sudahlah, nanti kalau aku punya pacar aku bakalan kasih tahu kamu. Kok? Elak riri. Janji? Rere mengangguk. Duh, berat banget kantong kemiku terus juga mulas. Aku ke toilet dulu, ya? Elena mengusap perut lalu meletakkan tas dan buku kuliahnya di sebelah Rere lalu berlari ke toilet kampus yang berada tidak jauh dari keberadaan mereka. Saat Elena pergi, Rere menelpon Lian. Dengar, keputusanku sudah bulat. Hubungan kita berakhir. Jangan menghubungiku lagi lewat nomor-nomor baru. Pasti akan terus aku blokir atau aku ganti nomor sekalian. Rere diam sebentar. Aku tak bisa melanjutkan. Sungguh. Aku ingin hidup dengan tenang dan membalas budi kebaikan keluarga Elena dengan tidak berhubungan dengan siapapun. Aku mau kerja kantoran, menghasilkan uang. Itu saja tujuan hidupku. Hening beberapa saat. Tentang kita. Tentang apa yang sudah kita lakukan. Tenang saja. Aku tak akan menuntut apa-apa darimu. Sudah, ya? Jangan terus merengek. Masa depanmu bukan bersamaku. Rere mengakhiri panggilan. Dia melihat ke arah toilet. Pintu kamar mandi masih tertutup. Dia bernapas lega. Lalu menghala nafas dalam lalu membuka-buka buku mata kuliah dengan maksud mengalihkan pikiran. Tanpa Rere tahu jika sebetulnya alasan Elena pergi ke kamar mandi adalah sandiwara. Elena memang benar-benar menuju toilet, tapi sejurus kemudian dia keluar diam-diam tanpa Rere tahu saat Rere sudah memastikan dirinya masuk toilet. Elena diam-diam bersembunyi di balik tembok hanya ingin menuntaskan rasa penasarannya. Sepanjang dia berbicara dengan Rere, ponsel Rere terus menyala di balik tas. Elena melihatnya meski luput dari penglihatan Rere karena Rere mematikan mode getar dan suara. Elena mengernyit mendengar seluruh percakapan Rere di telepon. Hubungan Rere dengan pacarnya pasti sudah terjalin lama. Tapi kenapa dia harus meminta putus demi keluargaku? Kalau memang dia bisa bahagia mendapatkan pasangan hidup, aku sama mama pasti ikut bahagia. Elena membatin heran. Dia semakin penasaran siapa kekasih rahasia Rere. Elena menggigit bibir bawahnya dengan serius. Dia masih belum keluar dari tempat persembunyiannya. Mengulur waktu buang hajatnya di toilet. Setelah dirasanya cukup lama, Elena keluar. Dia tetap bersikap biasa pada Rere. Tapi malam ini Elena punya rencana. Dia harus tahu siapa kekasih Rere. Malam pun tiba. Elena meminta Rere tidur bersamanya. Memang sudah biasa seperti itu. Mereka bercanda dan belajar serta mengobrol bersama hingga mereka tertidur. Bukan mereka, tapi hanya Rere. Saat Elena sudah memastikan Rere tertidur dengan pulas, diam-diam Elena meraih ponsel Rere lalu mencoba satu-satu menempelkan jari-jari tangan Rere untuk membuka password ponsel. Berhasil! Elena memekik tertahan. Dia segera melacak ponsel Rere, melihat riwayat percakapan, bersih. Tak ada percakapan aneh dengan seseorang, yang ada hanya percakapan ringan dengan beberapa teman kampus saja membahas perihal mata kuliah. Elena melihat riwayat panggilan keluar masuk, bersih juga. Rere tidak meninggalkan jejak apapun. Elena mendengus tanpa suara. Rere benar-benar rapi. Dilihatnya nama-nama kontak satu persatu. Tidak ada nama yang aneh, bahkan nama kontak hands pun tidak disimpan Rere. Kalau boleh jujur, nama kontak pria di ponsel Rere bisa dihitung dengan jari, dan Elena mengenal siapa-siapa saja kontak lelaki yang ada di ponsel Rere. Kemudian lampu neon di otak Elena berpijar. Dia mendengar Rere kerap memblokir nomor-nomor lelaki yang menghubunginya. Maka diperiksanya daftar blokiran nomor di WhatsApp Rere. Ada lima nomor. Secepat kilat Elena memotret seluruh nomor yang ada dalam daftar blokiran ponsel Rere. Elena meletakkan kembali ponsel Rere dengan hati-hati. Besok, dia akan mencoba menghubungi satu-satu nomor blokiran tersebut. Gadis itu bisa terlelap kemudian. Esok harinya, pagi-pagi sekali Elena sudah sibuk pepah perlengkapan syutingnya. Bekal, baju ganti dan segala keperluannya disiapkan dengan terburu-buru karena Lian akan menjemputnya. Jam 6 pagi Lian sudah berada di rumah Elena. Arah lokasi syuting memang mengharuskan Lian melewati rumah Elena. Maka kemarin sore Elena merajuk manja minta dijemput oleh Lian di depan orang ruwanya. Lian tak bisa menolak. Di tengah-tengah perjalanan, Lian menepi di pom bensin terdekat. Aku ke minimarket pom bensin dulu. Ada rokok yang hanya dijual di sana buat teman-teman kru produksi. Pamit Lian pada Elena. Elena menunggu di dalam mobil. Selagi iseng menunggui Lian, Elena teringat daftar blokiran nomor milik Rere. Dia mencoba menghubungi satu-satu. Empat nomor tidak aktif, tapi saat menghubungi nomor terakhir, terdengar bunyi ponsel di laci dashboard Lian. Elena mengernyit. Dia mematikan ponsel. Dering pun berhenti. Lalu menghubunginya kembali. Dering pun terdengar. Elena membuka laci dashboard. Di sana nomornya berkerlip di layar ponsel yang ada di laci dashboard mobil Lian. Memang bukan ponsel milik Lian. Tapi jelas, jika nomornya sendiri sedang dalam posisi koleng. Spin-off pergi. Elena, kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca.